Oke ketemu lagi di pengalaman pertemuan di gedung PBB bagian kedua Nah ini adalah Grand Central Grand Central ini stasiun di New York dan pintunya banyak banget Nah saya pernah nyasar di stasiun ini dan bertanya ke petugas dimana untuk perpindahan kereta berikutnya Nah untungnya petugasnya ganteng jadi gak malu-malu banget Nah selanjutnya ini keretanya, keretanya bersih pastinya Bagus, nah saya berdiri sambil ngamatin lokasi sekitarnya Dan ini setelah jalan beberapa blok saya sampai di gedung PBB Sepi karena hari ini hari Sabtu Nah kebetulan meetingnya memang dilakukan di hari Sabtu pagi sampai sore Nah ini adalah bukti registrasi saya untuk mengikuti acara Global Landscape Forum Yang diadakan oleh UNEP Oke ini conference-nya, ruang meetingnya Gede banget dan banyak banget memang yang mengikuti Global Landscape Forum ini Bayangkan di hari Sabtu masih banyak orang yang mau mengikuti acara ini Nah di beberapa tempat memang Global Landscape Forum ini dia setiap tahunnya ada Sehingga ditunggu-tunggu dan update dari para penggiat konservasi itu sangat ditunggu ya Oleh para peserta Nah ini Bapak ini mengajak bagaimana kita mulai melakukan menyelamatkan bumi Karena terjadinya perubahan iklim Kemudian kenaikan suhu Dan bagaimana kita caranya memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut Kemudian kita masuk Nah ini Profesor Daniel Murdiarso dari Sifor Dan dia juga merupakan dosen di salah satu universitas terkenal di Indonesia Yang mempresentasikan tentang blue carbon Jadi blue carbon ekosistem Nah saya sengaja menampilkannya Kemudian nanti saya potong Tidak terlalu panjang karena ini sesinya lumayan panjang Dan bagus yang lagi Blue carbon ini merupakan Yang memang belum begitu banyak ya Di salah dan dikembangkan oleh para penggiat carbon Dimana karbonnya Dia tiga kali lebih banyak dibandingkan di hutan teristerial Nah selanjutnya nanti saya cepatkan Presentasinya Prof. Daniel Dan ini kita melihat bagaimana Apa namanya kegiatan untuk menanam pohon Yang dilakukan oleh dan dengan masyarakat Nah setelah acara ini sampai jam 12 siang Kemudian break untuk makan siang Hingga pukul 1.30 Nah ini adalah lokasi Ini sebenarnya tempat makan Nah ini makanan yang disajikan Memang lebih banyak ke westernnya Kemudian pada ngantri Dan akhirnya saya cuma foto-foto dulu Sehingga antriannya tidak begitu banyak Dan memang kondisi cuaca juga cerah Langit biru Dan pemandangannya juga bagus Ya keinginan untuk berfoto Mengabadikan momen-momen ini Sangat ini ya dirasa Nah pada sebelumnya juga saya ketemu dengan Bu Menteri Luar Negeri Dan saya kenal beliau Beliau tidak kenal saya Nah ini ada kapal untuk mengangkut sesuatu Nah ayo tebak kapal ini membawa apa Dan selanjutnya ini saya memvideokan sekitaran tempat makan Kemudian saya masih melihat Masih banyak yang ngantri Kemudian ada juga yang di dalam Nah ini Pak Daniel lagi Minta jus ya Minta minuman Kemudian saya masih foto-foto Hingga sepi Kemudian baru saya Makan Nah setelah makan siang Kemudian kita masuk lagi Nah ini presentasinya bagus banget Nah tentang bagaimana membuat kolaborasi Para pihak Dengan beberapa langkah-langkah Yang mungkin ini dapat diimplementasikan di Indonesia Dan saya coba membangun Adaptive Collaborative Management Menggunakan skema ini Dimana skema ini sudah dilakukan di negara lain Dan itu cukup berhasil Nah ini presentasinya saya percepat 4 kali Daripada aslinya Dan memang Kalau kita melihat peranan pemerintah itu sangat besar Untuk mewujudkan Pengolahan Bentang alam yang berkelanjutan Jadi Di dalam PPT ini juga bagus Ada langkah-langkahnya Bagaimana kita membuat Kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak Untuk membangun dan mewujudkan Bentang alam yang berkelanjutan Nah dalam memang Suatu pengolahan bersama Komitmen Jadi mulai dari visi Kita harus Apa harus sama Kemudian ketika Ada yang salah Mau diperbaiki Kemudian kita juga mau sharing Atau berbagi Apa kiat sukses Dan apa kegagalan yang kita Dapatkan Sehingga Kita dapat membuat Koreksi Aksi yang Lebih baik Nah pada setelah Presentasi ini Juga ada presentasi dari Jane Morris Jane Morris ini merupakan Salah satu top level Director di Conservation International Dan saat ini Beliau menjadi Top level di TNC Di Washington DC Nah putri lingkungan hidup Indonesia Juga Berkesempatan memberikan Semacam speaker Sebagai pembicara Nah ini saya Foto bareng Bagaimana Kecantikan dari Seorang putri Lingkungan Indonesia Nah ini Prof Daniel Dengan gercep Bisa foto bareng Nah ini Perjalanan saya Esok harinya Perjalanan ke Bandara ini Nah demikian Pengalaman saya Dua hari Di gedung PBB Nah untuk Pengalaman berikutnya Selama di Washington DC Nanti Nantikan Pengalaman di Columbia University New York Sampai ketemu Pada video Berikutnya Terima kasih telah menonton